hai hai halo assalamualaikum teman-teman kali ini saya kedatangan paket ya teman-teman kita langsung buka saja sepuluh dua mata pasah ya teman-teman mata belanar tangan bull tcx saya beli ini karena penasaran ya teman-teman katanya untuk reviewnya sangat bagus dan bagaimana untuk ketajamannya jika dibandingkan dengan dengan yang ini ya teman-teman kita bandingkan Oke ini kita buka dulu nanti kita bandingkan untuk ketajamannya ya teman-teman ya teman-teman Hai ini agak bisanya bull di sini ccx Germany quality untuk mata bacanya tipis ya teman-teman ini sekitaran cuman lima atau enam mili kalau dibandingkan yang TCU ini sekitaran 8 mili ya teman-teman ini tecik wesen sudah pernah saya pakai ya teman-teman sudah pernah saya asah juga untuk bacanya lebih tebal ini ya teman-teman tapi untuk harga ini juga lebih mahal yang TCU ini dulu saya dapatkan dengan harga Rp1.135.000 ini kemarin Rp90.000 ya teman-teman oke kita coba dan ini teman-teman ada yang sedikit beda ya teman-teman untuk di lubang bautnya ini dengan yang TCU ini yang TCU jauh lebih besar dan lebar jadi teman-teman hati-hati masangnya aja karena ini bisa di-check jauh ya teman-teman seperti ini tapi masih bisa untuk seseteng yang penting di askan saja jangan bawa daru bincang ya teman-teman ini 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 selamat menikmati yang tsegul ya temen-temen lubangnya beda selamat menikmati halus ya temen-temen ini kayu nangka ini menunjukkan bahwa untuk mata pisaunya benar-benar tajam ya temen-temen kalau nggak tajam pasti yang seperti ini gumpil seperti ini pasti banyak tapi ini cuma sedikit jadi untuk mata pisaunya mantap untuk ketajamannya oke ini kita coba yang esen TCU ya temen-temen ini yang TCE tadi pasang ini ini saya pasang esen kita coba dengan kayu yang sama hampir sama ya temen-temen oke jadi untuk kesimpulannya kedua merek mata planner ini saya rasa sama saja dan yang berbeda hanya harga dan tebal bajanya ya temen-temen jadi menurut saya sama saja untuk pekerjaan kayu untuk harga TCEX ini emang lebih murah tapi bajanya lebih sedikit dan untuk TCU harga di 135 tapi bajanya lebih tebal untuk ketajamannya sama saja jadi terserah temen-temen mau pilih yang mana semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe sekian video dari saya akhiru salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih